Intro Untuk mengantisipasi terjadinya kisruh aksi demo 22 Mei di Jakarta, Polres Majalengka terus melakukan razia di pintu masuk tol wilayah Majalengka. Dalam melaksanakan razia, kendaraan umum dan pribadi juga diberhentikan dan digeledah oleh petugas. Dalam hal ini, Kabupaten Majalengka ditetapkan siaga satu dan penyekatan dilakukan sejak Senin dan berlaku hingga 25 Mei 2019 mendatang dan menurunkan sekitar 525 orang personil gabungan Polres Majalengka dan TNI. Petugas memeriksa barang-barang bawaan penumpang dan isi bagasi mobil untuk mengantisipasi barang-barang yang dianggap berbahaya yang dikhawatirkan akan disalahgunakan dalam aksi demo di KPU dan bawah selu di Jakarta. Sampai sejauh ini pihak kepolisian belum menerima informasi akan adanya gelombang masa susulan dalam jumlah besar dari Majalengka menuju Jakarta. Dari ini seluruh personil Polres Majalengka melakukan kegiatan penyekatan dan razia yang dimungkinkan yaitu masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta. Seluruhnya kita periksa dari kendaraan pribadi sampai dengan bus, seluruhnya kita periksa apakah yang bersangkutan membawa barang-barang berbahaya. Terima kasih telah menonton!